Jangan lupa subscribe ya Makasih Ci, ntar sebelum ke rumah Kita mampir dulu yuk ke toko-toko Yaki Sekalian kita makan di sana Enggak ah, banyak kerjaan di rumah Ah kamu mah, yaudah deh Bye-bye, kamu hati-hati di jalan ya Yaki, dadah Langsung pulang ah Bangsa, bangsa Tadak matasaya Tadak matasaya Ya ampun, si Aci jam segini belum pulang Pasti dia main dulu Kemana lagi tuh anak Ditelepon, gak diangkat-angkat Tanya ah ke si Taiga Siapa tau dia tau kan Awas aja Kalo dia pulang, bakalan memarahin pokoknya Anak cewek, main kok sampe jam segini Gak pulang sekolah dulu lagi Main pake seragam sekolah Mau jadi apa nanti si Aci gede Taigi, tau gak sih Tadi kan Taiga mau beli aiskrim Terus uang Taiga tuh ngepas banget Cuman lima ribu Eh, apa sih? Tidak banggil-banggil Bentar ya Taigi Nanti Taiga lanjut cerita Go, go, go Bentar, Mak Taiga, mana sih Aci? Lah, kok nanya Taiga sih, Mak? Lah, iya Taiga kan calon suaminya Jawab Taiga Malah ngelantur Gak tau, Mak Hari ini Taiga belum ketemu Tarasi Makanya nih Mata Taiga agak-agak serat Belum liat yang bening Aduh, si Aci kemana ya? Sampai jam segini Belum pulang-pulang juga Mak kan khawatir Takut si Aci diculik Sekarang kan Lagi musimnya penculikan Taiga Ya, telepon lah, Mak Udah, anak muda Tapi gak diangkat-angkat Aduh, gimana dong anak muda? Yaudah deh, Mak Taiga cari Mak tunggu aja ya disini Mbak, Mak harus ikut Biar Mak tau Yaudah, yuk Oh, semuanya deket-deket, Mak Naik mobil anak muda Iya Semoga aja si Aci ketemu ya Dan semoga aja si Aci baik-baik aja Amin, 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 amin Anak-anak Udah, jalan aja yang cepet Jangan lama-lama, berisik kamu Ata-ta-ta Kak, itu apaan? Hah? Lari Mia! Oh no! Aduh, Palamnya pusing Kayuta Ya ampun Ya, ada di mana? Ada jalan seperti ini Maksud jalan-jalan ini Apa? Karena kamu sudah menginjak Stage itu Berarti kamu harus Menematkannya sampai akhir Jika kamu ingin keluar dari sini Kamu tidak boleh mati Sama sekali di sini Kenapa harus tamatin dulu? Ya ampun Serem banget Aku harus hati-hati Sekali jatuh Aku meninggal Kayuta mana ya? Semoga aja Kayuta baik-baik aja Amin Ini Ada tiga pintu Pintu apaan nih? Semoga aja gak jebakan Alhamdulillah Waduh Pokoknya Mia itu harus berhati-hati Hahaha Selamat Kamu sudah sampai Stage 2 Hah? Siapa itu? Kamu tidak perlu tahu aku siapa Di Stage 2 nanti Kamu akan menghadapi rintangan yang lebih sulit dan menantang tentunya Hahaha Semoga kamu berhasil Kalau tidak kamu akan terjebak bersama aku di sini Hahaha Ya ampun Sebenarnya siapa sih yang ngomong dari tadi? Oke Mia kamu pasti bisa melalui Stage 2 ini Itu adalah tali kematian Banyak yang mati di sini Mungkin terlihat gampang Tapi itu tuh susah Hahaha Apa sih harapnya bisa? Selamat Selamat Kamu telah mencapai Stage 3 Di Stage 3 itu Adalah labirin yang sangat memusingkan Hahaha Oke Mio Kamu jangan perlu duliin orang yang ngomong Mio Mio kamu harus bisa keluar dari sini Mio Please Mio kamu pasti bisa Oke Ini apa? Kamu bakalan terjebak di situ selamanya nak Hahaha Hah? Ini rintangan apa? Rintangan itu adalah Rintangan ayat terjatuh Hahaha Kamu hanya perlu melewati satu level lagi Ayo anak kecil Kamu pengen kan keluar dari sini? Papa pengen ketemu sama aku Tinggal bersama aku selamanya Hahaha Ya Mia pasti bisa keluar dari sini Eh Eh Bolong-bolong Pasti lupa ini buat nambah Dasar setan Hahaha Itu bukan bolong-bolong karena lupa nambah Tapi itu bolong-bolong karena Sudah banyak korban yang gugur Hahaha Kamu sudah sampai di Stage 5 Mantap Mia pasti bisa keluar Iya Mia Hahaha Kamu bakalan gugur di sini nak Gak takal Mentalnya sama kuat Bentar lagi Bentar lagi Bentar lagi Mia pasti bisa keluar dari sini Oke Mia bisa Tinggal naik ke atas aja Hahaha Selamat nak Nak Kamu bisa lolos dari sini sepertinya Hahaha Eeeh Eh Kok tiba-tiba aku ada di sini sih? Apaan nih? Stage Stage Kayak jalan gitu Dan apa nih? Welcome Hah? Siapa tuh? Kamu gak perlu tahu siapa aku Hahaha Kamu tinggal ikutin aja permainannya, Shay Kalau kamu udah nginjek itu Berarti kamu harus tamatin sampai akhir Sekalinya kamu jatuh Kamu bakalan terus tinggal di alam ini Hahaha Dan kamu bakalan tinggal selamanya bersama aku Jadi budakku Hahaha Apa? Jadi budakmu? Udah Kamu ikutin saja peraturannya Intinya Kamu tidak boleh jatuh atau mati sekalipun di stage ini Hahaha Kalau tidak Jawamu akan terus terperangkap di sini Hahaha Ih Ya ampun Mia mana? Kok gak ada adikku sih? Adikku dimana? Pasti kamu juga nih yang culik Adikmu? Adikmu? Hahaha Udah aku aman kan? Hah Adikmu juga main permainan yang sama seperti yang kau mainkan Terus gimana? Adikmu lolos Dia hoki Alhamdulillah Kalau Mia lolos Yuta juga pasti bisa lolos Coba saja Itu adalah jembatan kematian Banyak sekali yang gugur di situ Tenang aja Yuta memang gak bakal gugur Demi Mia Dan ini adalah Labirin berhantu Hahaha Kamu bakalan susah keluar dari labirin itu Berisik banget sih hantunya Aku harus fokus Yuta pasti bisa Siapa lagi ada yang ngerik aku ya? Yang ngerik aku Aku dapat tega banget Tega banget Welcome to Steak Kaca Jeblot Steak ini banyak sekali memakan korban Kamu beruntung Karena kamu bukan orang yang pertama yang melewat di Steak ini Karena apa? Karena Steaknya bolong-bolong Tapi Masih banyak perangkap yang dipasang di Steak itu Kamu tidak boleh jatuh Kalau kamu jatuh Kamu menemani aku selamanya di dunia ini Hahaha Oke Aku harus bisa Demi Mia Bismillah aja deh Semoga aja semuanya benar Amin Hap Masih kesini Lepas Steaknya bolong-bolong Karena banyak yang gugur disitu Dan ini adalah Pintu Steak yang terakhir Kamu termasuk orang yang beruntung Karena bisa masuk kesini Iya kah? Ini Tangga apa? Tangga menuju kemenangan Tidak Kamu akan menang Hahaha Pasti aku menang Mia Tunggu kakak Mia Tunggu kak Yuta Kenapa masih banyak lagi tangga? Aduh Guys Buat kalian yang mau ID-nya Hahaha Ini dia ya guys Dia ID-nya 4716350076627 Squid Game Obisabi Sabi underscore 905 Itu ya guys Oke guys Kita udah mau sampe nih Aaaaaa Kenapa mereka bisa lolos? Aaaaaa Aduh Aduh Ma Kita harus kemana lagi? Semua temen tarasi Udah kita datengin Tapi tarasinya gak ada Yang sabarlah anak muda Pokoknya cari Aduh Aaaaaa Itu apa? Itu Mia sama Yuta Hei 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 Bangun 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 Ngapain kalian tidur disini? Kata Iga Iya kata Iga Kenapa kalian tidur disini? Ini udah malem banget loh Tadi Mia gak tau nyasar kemana kak Pokoknya tempatnya itu gelap Terus harus menyelesaikan tantangan-tantangan gitu Sama Yuta juga kak Kayak bukan di dunia ini Tapi tiba-tiba Pas kita selesain tantangannya Kita udah ada disini kak Dan dibangunin sama kata Iga Ya ampun Kenapa malem-malem kalian bisa di luar? Duh kak Yuta Main lupa waktu Kalian pulang nih sekarang Berbahaya Anterin dong kak Kata Iga lagi nyari kata Rasi Iya udah deh Hati-hati ya Baca doa di jalan Iya kak Semoga kata Rasi ketemu ya Ayo Mia Dadah kata Iga Awas ya Kalian jangan sampai tidur di pinggir jalan lagi Iya kak Ya ampun anak muda Si Mia sama Yuta di pinggir jalan Iya ma liat sendiri kak Taiga juga gak tau kenapa Gak masuk akal banget loh Makanya sekarang Bingung kan si Tarasi kemana Iya masih nyari Kita harus kemana lagi mak Terus cari anak muda Pokoknya terus cari Ke semua tempat yang ada di Sakura ini Iya Mana lagi ya ya Allah Semoga aja Tarasi bisa ketemu sama Taiga ya Allah Amin 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 Kenapa Itu Hah Kayak Tarasi Dia juga tidur di jalan Pak jangan-jangan sama diculik kayak Yuta sama Mio Ci Ma ini penyanyi Tarasi ma Lalu masuk ke mobil Ci bangun Ci Taiga Kenapa kamu tidur disini Aku gak inget Taiga Kenapa udah malem Lah Rasaan tadi sore Aku jalan pulang ke rumah deh Kamu beneran gak inget Ci Enggak Ya ampun Mak Sebenernya ini apa yang terjadi Gak tau Alhamdulillah deh Si Aci Ketemu Ci kamu gak apa-apa kan Gak apa-apa Mak Cuma agak pusing dikit aja Yaudah Ci Besok kamu gak bisa sekolah ya Ijin aja sakit Ya Allah Mak jadi khawatir sih sama kamu Yama Yama Ketemu